Saudara Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendukung Palestina untuk mendapat status keanggotaan penuh. Dari hasil voting, sebanyak 143 negara mendukung, 9 menolak, dan 25 negara menyatakan abstain. Dan untuk selanjutnya, resolusi ini direkomendasikan kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan ini, maka Majelis Hukum PBB akan memberikan tambahan hak Palestina dalam badan tersebut. Pada bulan September nanti, sementara Duta Besar Israel untuk PBB mengkritisi hasil voting dari Majelis Umum PBB. Bahkan Erdan, yang merupakan Duta Besar Israel, ini akan melakukan aksi untuk menghancurkan piagam PBB dalam mesin penghancur mini sebagai bentuk sindiran. Jangan lupa untuk menghancurkan piagam PBB.